Halo GP Mania, selamat datang kembali di channel Sport TV. Yuk dukung channel ini dengan like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia MotoGP. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, Mavrik Vinales resmi bergabung dengan tim Aprilia di MotoGP 2022. Aprilia telah mengonfirmasi Mavrik Vinales akan menunggang DRS GP untuk musim depan. Di Aprilia, Vinales akan reuni dengan Alex Espargaro yang dulu pernah berbagi garasi dengannya di Suzuki. Vinales menandatangani kontrak setahun untuk musim depan saja, namun dengan opsi perpanjangan. Pembalap kelahiran tahun 1995 ini bukan orang yang benar-benar asing di Aprilia. Vinales memulai debutnya di kejuaraan dunia pada 2011 lalu dengan tim Blue Sands by Paris Hilton Racing memakai motor Aprilia. Kala itu Vinales bisa meraih 4 kemenangan dan 5 podium, jadi Rookie of the Year dan mengakhiri musim di posisi ketiga. Vinales memenangkan gelar Moto3 di 2013 sebelum akhirnya naik ke Moto2, berhasil menarik perhatian Suzuki hingga akhirnya debut di MotoGP tahun 2015. Di kelas Premier, pembalap asal Spanyol ini sudah meraih 9 kemenangan, 13 pole position, dan 28 podium sejauh ini. Hadirnya Vinales tentu jadi suntikan segar bagi Aprilia meskipun kabarnya harus merogoh kocek lebih dalam untuk gaji sang pembalap. Kami benar-benar senang mengumumkan kami mengontrak Mavrik Vinales, pembalap level tinggi dan salah satu talenta murni di kelas Premier. Proyek kami semakin kaya dengan sesuatu yang dibawa Vinales. Juara dunia yang sudah menunjukkan talentanya sebagai reader MotoGP, ungkap bos Aprilia, Massimo Rivola, seperti dilansir gridoto.com dari MotoGP.com. Rivola yakin Vinales akan membawa peningkatan performa ke Aprilia. Pengumuman ini membuat Lorenzo Savadori harus kembali menempati posisi lamanya di Aprilia. Aprilia memastikan Savadori tetap berada di Aprilia musim depan sebagai pembalap tes. Selain itu, Vinales juga menggusur peluang Andrea Dovizioso kembali ke MotoGP musim depan bersama Aprilia.